Oke guys, jadi kali ini kita akan mereview lagi sebuah air cooler Jadi ini air cooler mereknya Mayaka teman-teman Jadi ini dimensinya, ini yang paling besar diantara dua air cooler yang pernah kita review Yang air cooler Midea sama Tori ini Ukurannya lumayan besar nih teman-teman nih Ini sebesar ini Ini lebih sih sepinggang saya, sepinggang lah Nah, kita lihat spesifikasinya dulu ya Ini spesifikasinya dari belakang nih teman-teman Jadi ini untuk powernya itu 150 Watt dengan kecepatan angin 14 meter per second Hmm, lumayan juga ya Nah, terus disini ada untuk ngiketin kabelnya ini Nah, di bagian ini nih ada saringan filter udaranya nih Cuman udah kotor banget nih, jarang dibersihkan kayaknya Terus di bagian bawah ini ada untuk tempat airnya teman-teman Tuh, ada tempat airnya tuh Ada untuk cooling padnya juga nih Teman-teman bisa lihat Disini juga kita ada indikatornya nih Kalau lihat airnya udah habis atau belum Nah, seperti ini bagian belakangnya teman-teman Intinya kalau kalian punya air cooler Ini harus sering-sering dibersihin teman-teman Biar anginnya lancar Nah, kita lihat di bagian depannya Oh iya Bagian samping ini juga ada untuk pegangannya Kalau mau diangkat Nah, ini bagian depannya seperti ini teman-teman Jadi ada beberapa tombol, kita langsung hidupin aja Tombol on-offnya Ini ada remote-nya sih Cuma remote-nya udah gak tau kemana lagi Nah, terus cooling Nah, cooling-nya nih udah rusak teman-teman Makanya bunyi kayak gini nih Tuh Cooling ini Bisa diatur untuk timernya Terus mode Nah, ini kalau mode kayak gini Ini hembusannya tuh kayak angin sepoi-sepoi Ini maksudnya angin sepoi-sepoi teman-teman Pelan, kenceng Ntar meredup, mati lagi Nah, itu modenya Kalau mode malam Dia hening Suara kipasnya gak terlalu kenceng Ini kalau yang normal aja teman-teman Terus ada ionizer Kalau kita pencet Ya, kayak ion-ion gitu lah ya Cuman Gak jelas juga sih sebenarnya Gak terlalu terasa perbedaannya Nah Dari sekian banyak air cooler yang udah kita review kemarin Cuman ini yang ada Fitur swing up Nah, jadi dia bisa naik turun atas-bawah Kalau yang kemarin itu kan dia cuman kiri-kanan aja teman-teman Atas-bawahnya manual Nah, kalau ini atas-bawahnya juga dia bisa elektrik Kayak gitu teman-teman Jadi jarang-jarang nih ada yang swing up biasanya Swing left-right Nah, cuman yang ini Dia udah rusak nih Dia Tetap kayak gini aja tuh Ngadepnya tuh Ngadep ke kiri terus Karena tombol ininya udah rusak Jadi Gak bisa geser kiri-kanan Cuman atas-bawah doang Terus ini speednya Tuh Ada tiga level speed ya teman-teman ya Dari yang paling pelan Sedang dan paling kencang Ini on-off lagi Nah, kalau dia off Dia nanti langsung nutup itu kisi-kisinya Gak seperti yang kemarin kan Dia kalau di off ya Kebuka aja dia Kalau ini bisa langsung nutup Nah Jadi teman-teman sebenarnya Air cooler ini Itu berguna Kalau kalian memang rutin Ngisi air di bawahnya tadi Dengan air dingin Pakai ice cooling pad gitu ya Cuman kalau kalian Gak diisi airnya Cooling ice padnya juga gak disini Sama aja kayak kipas Gak ada bedanya dari kipas Jadi sekian aja review air cooling Mayaka kita kali ini Semoga bisa memberikan informasi Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya